Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel YouTube aku idapar jadi hari ini aku mau review baby newborn staff ini adalah perlengkapan bayi untuk lahiran aku nanti dan baju yang aku beli diantaranya ada merek cio Hai jadi merek cio ini bentuknya adalah kimono aku beli untuk newborn 0-3 bulan dan cio ini bahannya adem banget ya kemudian ini juga ada talinya di pinggir jadi kita enggak usah ribet ngancingin atau masukin jadi ini langsung bener-bener dimasukin aja kemudian ini juga udah SNI ya dan memang bahannya super duper adem aku beli merek cio ini cuma satu piece aja untuk kimono dan yang ini adalah jumper tutup kaki yang panjang dan ini udah berkancing dari atas sampai bawah jadi lebih memudahkan juga ya untuk dipakai untuk bayi mereknya adalah pelvet dan aku juga beli 0-3 bulan jadi memang khusus buat newborn juga bahannya juga udah SNI dan memang adem sehingga digunakan oleh bayi bisa lebih nyaman gitu yang penting ya aku juga cuman beli satu piece Hai next ini ada jumper pendek jadi memang jumper yang ini aku beli tuh nggak ada yang kancing jadi kancingnya cuman dibawah aja mungkin agak susah simak kayaknya cuman eh aku memang pengen beli yang jumper pendek dan ini juga bahannya Adam Hai nah yang ini adalah baju pendeknya aku beli dari merek Nio jadi itu motifnya motif strip gitu strip kuning dan strip merah aku beli baju ini untuk bayi ukuran 0-3 bulan newborn juga dan memang udah SNI dan di sana juga ada speknya gitu kayak anti alergi kemudian bahannya nyaman dan lain-lain ya udah ada keterangannya aku aku beli merek Nio ini bukan cuman bajunya aja tapi ada eh selalu sarung tangannya juga gitu Nah aku cuman beli dua piece untuk merek Nio celana pendek bahannya juga adem ya dan kemudian ini aku beli merek Libby ini merek Libby celana pop Hai jadi memang pendek Hai kalau yang tadi kan yang Nio itu celananya biasa ya celana pendek biasa kalau yang ini pop yang yang lebih pendek aku beli tiga dari merek Libby bahannya juga adem dan bisa nyaman buat bayi Hai kayak gini Hai kemudian ada keterangannya juga ya bahwa ini bajunya udah SNI kemudian bahannya halus kemudian anti alergi dan lain-lain dan yang ini adalah baju pendek juga aku beli dari merek shakuin shakuin juga udah SNI bahannya juga adem jadi tuh ini baju buat kayak ganti gitu ganti-ganti-gantian gitu di rumah kalau misalkan kemudian kotor atau dicuci jadi aku repair baju kancing ya kancing depan nah jadi total itu aku udah ada 9 kalau yang ini aku beli baju putung jadi itu baju yang ketekan gitu itu buat bayi ini juga sama kancingnya di depan nah celananya juga ada tiga jadi itu udah sepasang celana dan bajunya bahannya juga adem banget mereknya juga masih shakuin karena aku beli yang sepaket gitu ya untuk merek shakuin ini jadi total yang pendek aku memang prepare lumayan ya hampir 10 piece lebih yang selanjutnya itu baju panjang nah baju panjang aku beli dari merek Mio juga aku beli 3-3 piece ini kebetulan untuk 3-6 bulan jadi yang agak gedean dikit ya karena kan aku tadi udah banyak prepare buat 0-3 bulan buat yang newborn jadi ya ini agak gedean yang panjang terus disini juga udah ada keterangan sama kayak yang tadi SNI kemudian anti alergi komfortabel dan lain-lain dan emang ini lembut banget ya bahannya nih aku beli yang biasa yang buka kaki jadi nggak ada tutupnya nanti bisa pakein kosaki ini yang warna biru pinguin terus yang warna merah dan yang warna putih kemudian depannya itu ada kancingnya soalnya kan katanya biar mudah aja ya pakeinnya kalau masih bayi itu mendingan yang berkancing terus ini juga sama aku beli yang panjang berkancing juga kalau yang ini aku beli yang newborn jadi tuh yang 0-3 bulan kemudian ininya juga shakuin kemudian disini juga udah ada keterangannya ya SNI dan memang bahannya juga adem jadi tuh yang penting bahannya yang tadi aku bilang yang penting bahannya adem nggak kaku dan nggak terlalu keras buat bayi gitu ya ini untuk baju yang selanjutnya itu ada sarung tangan sarung tangan itu aku beli 8 jadi ada yang polos dan ada yang motif yang yang polosnya itu aku beli dari merek Libby yang kayak gini kemudian ini yang berwarna ya jadi yang ada motifnya aku beli tiga terus yang polosnya aku juga beli empat ada yang warna merah kuning hijau dan biru ini sebenernya disesuaikan sama bajunya aja sih cuman aku nyesuainnya tuh kalau misalkan ada yang corak aku pakein yang beberapa dari sini yang polos kalau misalkan bajunya polos aku pakein yang agak ada coraknya gitu ini untuk sarung tangan dan sarung kaki Oh ya jadi ini tuh udah udah nyatu ya jadi tuh bukan cuma sarung tangan doang jadi udah ada satu paket sarung tangan dan sarung kaki ini udah S&E pokoknya sih semuanya sarung tangan dan sarung kaki juga ya ini juga udah S&E yang polos dan yang Mio Mio juga udah S&E yang selanjutnya aku beli perlak pernel ya ini aku beli pernel atau bedongan bedongan itu aku beli cuman satu lusin katanya kan nggak usah banyak-banyak ya kalau untuk bedongan dan ini aku beli yang warna polosan pastel dan bahannya tuh ini apa namanya lantur banget jadi kayaknya tuh adem juga aku beli ukuran yang seratus kali 90 cm ini juga sama ya udah S&E anti-alergi halus tidak kusut dan tidak luntur jadi memang aku sudah buka nih aku lihatin satu aku beli yang warna pastel yaitu yang warna soft nah jadi bahannya tuh kayak gini bahannya tuh kayak kaos gitu dan emang adem banget aku udah 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 coba keluarin nih tapi kalau dari deket warnanya eh warna bahannya tuh lentur gitu loh jadi nggak terlalu kaku jadi pas bedongin terus pas dipakai juga oleh bayinya lebih nyaman kayaknya aku beli yang kayak gini aja terus yang selanjutnya kalau yang ini aku beli buat alas ompolnya gitu loh buat alasnya di diperlak kalau yang itu buat bedong kalau ini yang buat alasnya aku yang ini cuman beli ini juga sama sih beli enam cuman ini bahannya yang biasa ya yang standar cuman udah SNI juga sih ini dia udah terstandar ya biar takutnya kenapa jadi mending beli yang aman aja yang selanjutnya aku beli handuk jadi handuknya itu aku beli dari dari Palmer House Little Palmer House jadi tuh ini emang khusus apa namanya handuk handuk untuk bayi dan katanya tuh ini yang paling halus diantara semua handuk katanya ya cuman aku juga nggak tahu jadi aku cuman lihat review aja sih terus kalau yang ini aku beli yang biasa jadi tuh yang ini yang agak yang agak lumayan gitu ya ini yang biasa tapi kalau menurut aku bahannya tuh malah lembutan yang ini gitu yang biasa cuman kan kita nggak tahu ya nih bentuknya yang liter Palmer House tuh kayak serat-serat gini nih ada serat-seratnya kalau misalkan yang ini yang biasa aku nggak tahu nih mereknya apa ya eh tapi udah SNI juga yang ini kalau yang ini lebih lentur aja gitu lebih halus tapi emang yang ini agak tipis kalau handuk yang dari Palmer House itu lumayan tebel gitu ini aku cuman beli dua ya biar buat genti-genti kemudian ini aku beli buat mandi apa sih ya ini tuh namanya lap-lap buat mandi gitu aku beli tiga karena emang ini udah udah satu set ya aku beli dari merek Okio udah SNI juga belinya langsung yang tiga aja karena memang udah satu paket daripada persatuan kan lebih mahal jadi aku langsung aja beli yang satu paket nih beli tiga kemudian ada kaos kaki kaos kakinya itu aku beli yang langsung tiga piece warnanya warna abu sebenarnya sih ini bukan abu ya kayak agak lebih krem cuman ini termasuknya koleksi warna abu gitu aku beli tiga tapi ini buat yang udah agak gede gitu loh jadi itu kayaknya sampai paha nyampe deh kalau buat bayi ini yang kecilnya aku cuman beli dua jadi total lima untuk kos kaki kemudian ini ada topi topi aku cuman beli dua topi aku cuman beli dua topi karakter sama topi yang biasa yang warnanya warna abu juga ini cuman abu agak muda ini yang lebih warna stun gitu ya abu tua ini juga sebenarnya yang topi ini udah aku reviewin ya di channel aku yang sebelumnya biar lebih jelas bisa kunjungin langsung channelnya video sebelumnya maksudnya ya topi kemudian ini adalah untuk peralatan ibunya jadi aku cuman beli beram menyusui dua kemudian ini tuh kayak buat apa ya istilahnya tuh yang setelah melahirkan tuh kan harus pakai korset gitu Nah aku beli yang dari sorek jadi itu dia lebih 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 simple aja gitu lebih praktis sebenarnya sih kan ada yang dari bahan yang dililit-lilit gitu cuman aku belinya dari sorek dan itu kayak langsung pakai gitu loh kayak gini bentuknya ini beram menyusunya aku cuman beli dua nanti kalau misalkan kurang kita bisa tambah lagi yang selanjutnya ini adalah selimut Nah selimut aku beli dua yang ini yang lumayan tipis dari Summersault brandnya dan yang memang ini sebenarnya bisa double place juga jadi ada dua pemakaian bisa yang hijau kemudian bisa yang motif gitu Nah yang ini aku beli yang warna abu kalau ini dari apa ya baby blanket apa gitu ya aku lupa terus ini juga sama ada dua cuman kalau ini teksturnya ini lebih tebal dibanding yang ini gitu jadi itu sebenarnya aku buat genti-genti aja sih kalau untuk selimut nih dua kemudian ini adalah gendongan gendongan geos ya gendongan kaos aku cuman beli satu karena kan prepare buat gendong bayi aja gitu nggak usah banyak-banyak yang penting kan terpakai yang selanjutnya ini washable brispet buat emaknya buat saya sendiri ini buat kayak biar asing nggak rembes gitu dimasukin ke dalam BH gitu ya jadi kalau misalkan buat yang kerja bisa pakai buat travel juga traveling bisa pakai brispet ini isinya ada enam dan ini bisa dicuci ulang ya terus ini buat gabak gitu plastik breast meal bags jadi buat ibu-ibu yang kerja atau buat ibu-ibu yang sering pergi pergi-pergian gitu ini alternatif buat penyimpanan asi selain di botol bisa di plastik ini terus yang ini adalah sikat botol dari little baby aku udah review juga sih di video sebelumnya jadi bisa langsung aja lihat ya detailnya kemudian ini ada brispham brispham dari real boobie aku udah review juga di channel aku yang sebelumnya jadi khusus ngebahas real boobie kalian bisa tonton kalau misalkan mau lihat spesifikasinya dan ini aku stok juga botol-botol buat nanti asi ya ini isinya ada delapan aku pakai brand bossy karena di dia udah ada keterangan kayak BPA free kemudian food eh sorry BPA free kemudian pharmaceutical grade dan food grade juga ya ini untuk peralatan yang aku stok kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu ada tas ransel dari tuturu jadi aku tuh kan buat pergi-pergian aku pakai yang tas itu aku jadi aku enggak beli yang snobby kayak slingback itu enggak aku beli yang langsung aja yang digendong terus ini ada kasur kasur udah plus dengan bantal dan juga apa namanya puringnya gitu yang tutup-tutup gitu tutupnya gitu terus ya ini ada sugar baby dari dari sugar baby aku beli perlak perlak dari sugar baby dan nah udah ada di review channel aku sebelumnya juga nah dan ini adalah beberapa peralatan buat nanti ini sih sebenernya belum aku beresin semua ya aku juga belum beli semuanya ini yang ada baby rosy buat nyamuk baby rosy buat telon seba met buat iritasi kulit ini sabun mandi two-in-one dari pure baby aku beli yang pure baby ya buat mandinya itu ini sampo sama sabun kemudian ini dari lastibani kalau nggak salah aku beli ini tuh untuk bedak sebenernya sih aku preparenya enggak pakai bedak yang powder cuman ini jaga-jaga aja siapa tahu ngebutuhin nah aku malah lebih preparenya baby powder yang compact dari pigeon aku beli gitu cuman kalau ini alternatif aja siapa tahu membutuhkan dan soalnya kan kalau untuk bayi tuh sekarang udah nggak boleh pakai yang powder nanti kalau misalkan udah 6 bulan baru pakai bedak powder gitu terus yang ini ada transpulmin ini sih balasem buat bayi ya misalnya kayak buat hidung tersumbat kemudian dia misalkan anget boleh kita gosokin ini supaya lebih enak ya aku beli kaos dalam kaos dalamnya itu aku beli cuman 6 piece aku beli ini dari merek merek apa ya merek pelvet jadi tuh aku cuman beli 5 nanti kalau misalkan kurang kita bisa nambah ini aku beli yang newborn semua ya jadi tuh yang 0-3 bulan terus nah ini juga udah ada catatannya ya udah ada SNI kemudian perlindungan terbaik kenyamanan maksimal pokoknya tuh udah ada kayak catatan-catatannya ya bahannya katun spesial menyerap keringat dan lain-lain ini aku cuman beli 5 dan ini ada popok popok aku cuman beli satu losin kalau misalkan kurang nanti bisa nambah eh ini dari baby mocha dari baby mocha eh bahannya juga adem isinya 12 kemudian aku beli dot juga ini dari merek pigeon aku beli yang 120 mili kalau nggak salah ya ya bener 120 mili aku cuman beli satu nanti kalau misalkan kurang bisa beli lagi ini untuk bye-bye fever aku cuman beli satu buat pencegahan aja dan ini ada hooky toothbrush jadi itu buat busi dan buat lidah buat lidah bayi baru lahir oke ini udah kemudian yang selanjutnya ada gabak ini ice gel buat asih nanti ya kalau misalkan kita bepergian kita bisa pakai ini soalnya kan asih harus dalam suhu stabil suhu dingin kemudian ini sleek baby buat nyuci terus ini ada buat apa sih little baby manicure set jadi aku beli udah yang satu set ada sisir terus ada gunting kuku dan ada gunting jadi itu udah satu set dari little baby dan ini ada medisop medisop buat bayi ya buat bayi misalnya pipis ini kita ngelapnya pakai ini oke itu udah semua ya yang aku review semoga review hari ini juga bisa bermanfaat buat kalian semua see you on my next video bye-bye bye-bye